Oke, kita mulai saja perkeluan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah pengujian software dan sistem. Di pertemuan ke-9, kemarin kita sudah mengikuti UTS. Di pertemuan ke-9 ini, ini melanjutkan materi tentang pengujian sistem. Jadi saya harap sih, di UTS kan kalian sudah pakai pengujian sistem. Nanti seperti itu gambarannya kalau kalian nanti mengerjakan tugas akhir skripsi. Jadi di BEMPAT itu ada pengujian sistem. Jadi kalian apapun topiknya di skripsi atau tugas akhir yang kalian ambil harus ada pengujian. Pengujiannya bisa macam-macam ya. Mungkin kesimpulannya itu bukan kesimpulan yang kalian ambil sendiri. Jadi kesimpulannya itu hasil pengujian itu nanti kalian akan mendapatkan nilai, angka. Berapa persen gitu ya. Apakah diterima atau enggak, layak atau enggak. Nah itu kalian bisa dapatkan itu di pengujian. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke materi ke-9. Ya sama, melanjutkan materi yang kemarin. Jadi ada banyak pengujian yang bisa kalian pilih nanti. Di materi ke-9 ini kita akan mengenal yang namanya usability testing. Jadi hampir mirip dengan pengujian user acceptance test yang kemarin kita bahas. cuma beda di cara pengujiannya saja. Bentar saya share screen dulu. Untuk UTS enggak ada masalah. Enggak ada ya. Tapi kemarin saya bahas ada beberapa yang apa namanya ngerjakannya enggak sesuai aturan gitu. Ngerjakannya cuma hasil dari ini di prosentase gitu aja. Yang setuju berapa persen. Padahal saya ngajarinya bukan seperti itu ya. Anda sih enggak tahu kelas ini atau kelas yang lain. Jadi yang jawab setuju berapa persen. Itu aja di kan perhitungannya enggak seperti itu ya. Oke. Share screen saya kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Jadi kita bahas sekarang usability testing. Jadi nanti terserah kalian. Jadi kalau saya harap sih judulnya bukan pembuatan sistem sih. Kalau nanti kalian ambil skripsi yang buat sistem. Yaitu sistem e-commerce atau apa yang sistem informasi. Tapi judulnya adalah pengujian sistem. Pengujian aplikasi yang kalian buat dengan metode usability testing, black box, white box, alpha, beta, apalagi kemarin. Ada banyak ya. Nanti kita akan pelajari macam-macam. Kalau hari ini kita akan bahas tentang usability testing. Oke. Jadi sebelumnya untuk yang mengingatkan yang tugas. Tugas itu terakhir tanggal 30 ya. Yang belum kalian bisa masih boleh mengumpulkan sampai tanggal 30. Minggu depan. Bentar. Ini saya coret-coretannya bagian mana ya. Oke. 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 What is usability testing? Jadi ini ada aspek-aspek apa yang dimaksud dengan usability testing? Easy to use, user-friendly lens, easy navigation, consistent design, dan accessible. Hampir sama dengan user accepting test, cuma nanti di perbedaannya kita lebih spesifik di usability testing itu. Jadi kita bagi topiknya gitu ya. Login sendiri. Login nanti berapa langkah. Nanti saya jelaskan lebih detail ya. Jadi login itu nanti kita buat skenario-nya. Namanya test 1, test 2, test 3. Maksudnya TAS ya. TAS ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 gitu ya. Jadi nanti ada tahap-tahapnya. Nanti berapa langkah dia salah. Jadi usability testing itu kita, kalau user-friendly test kan secara umum ya. Orang suruh lihat aplikasi kita, terus jawab pertanyaan gitu. Kalau usability testing ini, kalau offline, kita harus perhatikan. Terus kita rekam. Kita taruh video, kita rekam. Jadi kita hitung berapa kali dia salah klik, berapa kali timer, kita kasih timer. Dia bingung di bagian mana gitu. Jadi kita rekam. Kalau online ya, kita rekam juga. Bisa pakai Zoom. Jadi ada tool-nya juga. Nanti saya bahas. Jadi lebih detail. Usability testing atau uji kuningan adalah sebuah metode untuk mengevaluasi user experience terhadap software atau website yang dibuat. Maksudnya sebuah aplikasi ya. Bisa aplikasi perangkat lonak di mobile atau sebuah website. Umumnya metode ini dilakukan oleh para UX developer dari sisi user experience dengan melibatkan beberapa user tertentu untuk diteliti. Tentang bagaimana proses mereka selama berinteraksi dengan sistem yang kita buat. Jadi boleh pakai prototyping. Sebenarnya kalau di teorinya memang di prototyping ya sebelum kita. Jadi kita bisa dapat masukan di ketika kita sebelum implementasi. Jadi ketika implementasi kita sudah dapat masukan atau feedback yang akan kita kerjakan. Biasanya kalau kita membuat sistem kan kalau nggak ada apa yang harus, batasan-batasannya yang dibutuhkan kan bingung ya kita. Makanya kita buat prototyping, kita ujikan, akhirnya kita dapat masukan baru kita implementasi. Tapi kalau aplikasinya sudah jalan, terus kita ingin melakukan pengujian juga nggak apa-apa. Boleh saja. Usability testing dilakukan untuk menguji seberapa usable system yang dibangun berbeda dengan pengujian tradisional contoh book testing yang dilakukan oleh pengembang. Usability testing melibatkan pengguna asli secara langsung. Kenapa kita melakukan usability testing? Ada beberapa aspek. Yang pertama, identifi defeat. Hampir sama di pengujian UAT kemarin ya. Defeat itu cacat. Untuk mengetahui cacat dari perancangan kita atau aplikasi yang kita sudah buat ya. Improve retention rate. Memperbaiki kemampuan aplikasi kita. Reduce cost. Mengurangi viaya. Jadi kalau sudah kita ketahui bagian mana yang harus diperbaikikan, kita nggak perlu ketika implementasi kita sudah tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Understand user behavior. Kadang menurut kita sudah bagus. Sering sih kalau saya buat aplikasi, menurut saya sih sudah bagus seperti ini. Kadang user punya pendapat lain. Jadi mungkin merasa kesulitan atau yang lain. Karena user kan nggak tahu apa yang harus terbiasa dengan aplikasi yang digunakan. Sama saja ini kenapa kita melakukan usability testing. Mengatasi masalah internal, proses mudah dan cepat, mengecek kekurangan aplikasi, mengetahui setiap aktivitas pengunjung, strategi mengembangkan bisnis. Pembagian usability testing. Jadi tadi sudah saya bahas bagaimana cara mengerjakan usability testing itu ada beberapa cara. Yang pertama remote or in-person. Nanti ada penjelasan. Maksudnya ini yang offline, online atau eksploratif, komporatif, reses dengan wawancara dan lain sebagainya. Kalau offline ya kita rekam, kita perhatikan. Kalau online ya pakai aplikasi. Ada aplikasi untuk usability testing? Ada. Atau pakai zoom juga bisa. Jadi wawancara pakai zoom gitu ya. Terus kita rekam, kita kirimkan prototipenya, kita lihat, perhatikan dia salah klik di bagian mana. Nah bedanya, kalau di UAT kan kita langsung taruh prototip secara umum gitu kan. Kalau di usability testing itu kita bagi login. Nah kita coba kamu login gitu. Jadi kita kasih studi kasus. coba check out atau coba klik bantuan. Nah kira-kira dia bisa atau butuh beberapa menit untuk klik. Nah itu yang dihitung nanti, di evaluasi. Prosesnya bagaimana? Pertama, create prototype. Kita sudah bahas di kemarin ya. Test planning, recruiting people, maksudnya kita cari respondent atau calon pengguna aplikasi kita. Terus eksekusi tes, pelaksanaan tes, analisa dan dokumentasi tes result, terus reporting. Nah ini tool yang bisa digunakan, ada banyak sih. Kebanyakan berbayar ya. Jadi biasanya free 14 hari. Toolnya nanti saya kasih contoh. Salah satunya. Usability testing case study. Kalau di user acceptance test kemarin, secara umum ya, kita suruh dia nyoba secara umum, ngeklik-ngeklik gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu dia ngekliknya salah atau benar, tapi secara umum untuk ngelihat mudah atau nggak gitu ya. Nah kalau usability testing itu harus bahas secara studi kasus gitu ya. Jadi kita bisa dengan navigasi, editing card, order product. Jadi satu-satu. Coba lakukan order product gitu kan. Terus kita lihat, kita rekam. Terus kita kan sudah punya rencana gitu kan. Untuk order product, yang diklik, yang pertama klik bagian ini, kedua ini, nah itu berapa langkah. Nanti ketika dilaksanakan dengan user, kita perhatikan, terus kita hitung. Langkah pertama dia benar atau nggak, butuh berapa detik gitu kan. Langkah kedua benar atau nggak, butuh berapa detik. Kalau salah, salah berapa kali. Nanti di total. Seperti itu. Nanti kan kalau salahnya bagian mana gitu, berarti ada yang kurang di bagian itu ya. Mungkin bagian delete atau apa, dia kebingungan nyari kliknya. Nah seperti itu. Ini testing studi kasus. Let's take an example of e-commerce. Jadi contohnya di aplikasi e-commerce ya. Ada check out, contacting customer, ordering product, dan lain sebagainya. Itu studi kasus yang mungkin bisa kita tanyakan. Jadi nggak secara umum dia curu nyobrol aplikasi kita, tapi perbagian. Editing card itu dia bisa atau nggak, order product, dia bisa atau nggak. Jadi kita harus prototype, ya prototipnya harus detail per studi kasus. skenario-nya sudah kita siapkan. Nah ini contohnya. Yang pertama, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, tentukan bagian aplikasi yang akan diuji atau skenario atau tes yang akan dilakukan. Siapkan prototype atau aplikasinya buat parameter keberhasilan. Jadi contohnya di sini user, di bawah ini kan ada contoh tabel untuk pengujian. Jadi step pertama, ada tiga step untuk ujian pengerti pertama. Terus ada usernya ada lima. Step satu, ini ada, kalau merah itu, kelihatan nggak? Sangat lambat ya. Kalau merah sangat lambat, hijau cepat, kuning sedikit lambat. Jadi kita perhatikan di step satu, dia masuk ke bagian mana? Step dua apa? Kalau ini masih subjektif ya. Jadi kalau bagus sih, step satu dia berapa detik gitu kan? Step dua nanti lebih terukur. Selanjutnya, mempersiapkan skenario pengujian, menentukan calon pengguna yang akan diuji, memulai tahap pengujian. Oke, ini masuk ke contoh setiap kasus. Ini sudah ada sebuah prototype. Kelihatan gambarnya, ini prototype aplikasi apa? Mungkin ada yang tahu. Ada yang tahu? Gambarnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini ada contoh setiap kasus yang akan diujikan ke pengguna. Kalau dari tampilannya, ini ada gambar grab. Grab itu anggur ya. Ini kayaknya jual beli online ya. Tapi ini khusus buah-buahan. Di sini kita bisa lihat strawberry, anggur. Terus ini ada langkah-langkah prototipenya. Dia pengen beli anggur. Terus yang pertama halaman home, terus klik anggur, pilih gambar, pilih kilogram, pilih harga. Ini upload produk. Please update tiga foto. Dan lain sebagainya. Ini contohnya, setiap kasusnya. Kita buat prototip dulu. Ini dia nggak pakai Figma, pakai Marvel. Nanti ada contoh website-nya. Setiap kasusnya, Andi sedang membuat desain aplikasi belanja online khusus tanaman organik. Ia sedang membuat lingkaran berwarna hijau. Lalu menaruh icon plus. Icon plusnya di sini ya. di halaman pertama itu. Andi memperlihatkan user akan mengerti bahwa itu adalah tombol untuk menambah menjual produk baru. Tapi Andi belum yakin akan hal itu. Jadi kita melakukan pengujian. Di sini kan kita bisa lihat di gambar pertama, pojok kiri atas, itu ada gambar plus ya. Sebenarnya untuk menambahkan produk. Kita nggak tahu user, orang awam yang nggak pernah pertama kali install kan kira-kira kalau mengupload produk, nambah produk itu, klik apa kan kita nggak tahu. Maka kita melakukan pengujian. Berikut ini adalah persiapan yang dilakukan Andi sebelum melakukan usability testing. Menentukan apa yang akan dites. Andi ingin menceritakan apakah user bisa dengan mudah menambah produk. Maka dari itu Andi akan menguji atau melakukan usability testing pada fitur add product. Menambah produk. Kalau ditulis tambah mungkin lebih jelas ya. Tapi kan mungkin terlalu besar atau gimana. Jadi ini dia mencoba menggunakan tambah plus. Ini studi kasus berbeda tiap aplikasi. Makanya kalau aplikasinya memang untuk anak muda sih kemungkinan sudah terbiasa ya. Anak-anak SMA mahasiswa semester satu gitu ya. Tapi kalau udah berumur mungkin yang nggak terbiasa pakai aplikasi akan kebingungan tombol plus ini untuk apa. Selanjutnya, langkah selanjutnya mempersiapkan prototipe. Apa itu prototipe? disini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dalam perbuatan prototipe ini Andi menggunakan Marvel app.com Jadi Marvel itu sama seperti Figma. Ntar saya buka contohnya. Contoh aplikasi menggunakan Marvel. Oke. Selain Figma juga ada namanya Marvel. Tampilannya sih kalian bisa kunjungi marvel.apps ini halamannya ya. Kalau disini udah tulisannya rapid prototyping testing and handoff for modern disentief. Ini nggak banyak yang pakai karena ini berbayar ya disini. Kalau bikin satu sih nggak bayar. tapi kalau lebih dari satu dia berbayar. Disini ada pricing. Kalau sudah ada pricingnya sih aplikasi itu berbayar. Hampir sama seperti Figma sih. Oh iya. Untuk masukkan tugas prototyping juga kemarin banyak yang masih keliru ya. Yang di-share itu projectnya. Jadi yang di-share itu bukan prototypingnya tapi projectnya. Jadi kalau project kan halaman editingnya yang muncul ya di Figma. Jadi kalau ada feedbacknya masih yang di-share ada link project. Kalian ganti ke prototype. Kalau link prototype yang muncul ya halaman seperti ini ya. Handphone seperti ini yang kalau bisa kita klik seperti ini. Jadi di-share dulu prototypingnya. Ini contoh pakai Marvel. Marvel. kalau sudah ke tahap mempersiapkan skenario selanjutnya mempersiapkan scenario. Proses usability testing bukan sebuah proses yang hanya menunjukkan desain lalu bertanya ke user. Nah ini yang paling penting sih. Jadi pertanyaannya jangan letter luck seperti ini ya. Kira-kira untuk menambah produk pencet yang mana. Jangan seperti itu. Terlalu apa namanya. Dia akan kebingungan kalau pertanyaannya seperti ini. Jadi karena jika dipertanya seperti itu kepada user maka user akan mencari elemen text yang mengandung unsur tambah. karena kita bertanya kira-kira untuk menambah produk pencet yang mana ya. Jadi dia kepikiran langsung di dalam pikirannya tambah-tambah tambahnya bagian mana. Pasti akan kebingungan karena tidak ada tulisan tambah. Dengan bertanya seperti tadi secara tidak langsung Andi telah memberikan petunjuk kepada user dan akan membuat hasil usability yang tidak valid. Maka dari itu Andi harus memperolehkan skenario. Jadi dibuat skenario atau studi kasus. Skenario di sini berperan agar user terkondisikan di situasi sehari-hari dan agar user memahami masalah kondisi yang sedang diabali. Contohnya kalimatnya menjadi sebuah studi kasus. Jadi sama sih kalau kita membuat pertanyaan jangan kalau sekarang itu kan pertanyaannya apa yang dimaksud dengan itu. Sekarang tidak boleh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan isolator. Tapi bukan seperti itu. Tapi jika Anda sedang melakukan apa terus ini apakah yang dimaksud itu. Jadi dibuat skenario. Buat pertanyaan itu harusnya seperti itu sekarang. Nah contohnya bukan kira-kira untuk menambah produk harus pencet yang mana tapi dibuat skenario. Anda adalah seorang penjual buah. Bisa ditulis bayangkan kalau Anda sekarang menjadi seorang penjual buah dan Anda akan menjual anggur. Anda akan menjual anggur dalam takaran kilogram. Anda akan menjual anggur dengan harga Rp75.000 per kilo. Silakan menggunakan aplikasi ini untuk menjual anggur Anda. Dibuat skenario seperti itu. Seperti itu ya pertanyaannya untuk usability testing. Kalau sudah mencari siapa yang akan dites. Nah Andi menentukan kira-kira yang akan menggunakan aplikasi ini siapa. Sesuai dengan aplikasi yang akan kita rilis itu penggunanya nanti siapa. Pria atau wanita umurnya berapa. Familiar dengan smartphone. Dengan adik yang tersebut mudah untuk. Jadi ditentukan kriteria pengguna kita aplikasi kita sosial media kan gak mungkin kita implementasi apa kita ujikan ke umurnya 60 atau 50 tahun. Yang jarang menggunakan. Kalau sosial media e-commerce umur 20 sampai 30 laki-laki perempuan. Aplikasi tentang salon gak mungkin kita ke laki-laki. Karena jarang. Paling banyak perempuan otomatis kita cari user untuk pengujiannya seorang perempuan. disesuaikan dengan studi kasusnya atau aplikasinya. Nah kalau ini yang secara offline gitu ya. Kalau dulu mungkin belum ada pandemi. Materinya udah dari sebelum pandemi. Kalau secara offline jadi dibuat seperti ini kan. Direkam gitu. Jadi ada alatnya sih. Ya pakai tripod biasa juga gak apa-apa. Ini kalau sebuah startup besar atau aplikasi-aplikasi besar memang seperti ini. real seperti ini. Jadi disuruh datang seseorang gitu kan dengan latar belakang apa. Suruh masuk diwawancarai terus disuruh ditaruh kamera di atasnya untuk direkam. Terus nanti ditanya-tanya langkah pertama langkah kedua tugas pertama. Ini tester. Ini Andinya. Tester ini maksudnya yang menguji. Habis itu direkam kita bisa lihat rekamannya. Dia kesulitan di bagian mana. Salah klik di bagian mana. Terus mempersiapkan tempat untuk melakukan testing mempersiapkan alat untuk merekam. Nah karena online kita bisa pakai zoom ya. Terus kita share screen. Dia share screen terus kita perhatikan. Terus kita rekam juga bisa. Selanjutnya komplit komplit threat ya. Apa namanya. Rata-rata komplitnya itu berapa. Membuat sisi metrik. Tadi sih. Lancar cukup lama atau stop gitu kan. Jadi tes pertama tambah itu ada berapa langkah. Langkah pertama langkah kedua gitu kan. Kita buat di tabel. Terus ini yang kita ujikan ke berapa user. 5 atau 20 30 gitu ya. Satu-satu. User satu step pertama berhasil atau enggak. Step kedua berhasil atau enggak. Tiga berhasil atau enggak. Terus ini pakai simbol. Kalau hijau itu lancar. Kalau kuning itu cukup lama. Kalau merah stop. Berhenti gitu. Dia enggak tahu lagi ngeklik mana gitu kan. Siapa tahu seperti itu ya. Nah apa itu step 1, 2, 3, 4, 5. Jadi step 1 tadi sudah saya jelaskan. Di sini step 1 tampil halaman home. Terus klik tombol plus. Step 2 kita tulis anggur. Oke. Terus step 3 ini upload foto. Step 4 ini pilih kilogram ounce atau beratnya. Step terakhir pilih harga. Nah ini maksudnya stepnya. Jadi step pertama dia lancar atau enggak. Step 2 kita lancar atau enggak. Per studi kasus. Jadi kalau perbedaannya sama user accepting test seperti itu. Per studi kasus. Kalau QLT kemarin yang UTS kalian kerjakan kan secara umum aplikasi ya. Dia coba-coba gitu kan. Habis itu baru kita tanya tentang aplikasi kita. Kalau ini per studi kasus. Nge-upload produk kita buat skenario satu. Terus mungkin delete produk kita buat skenario satu lagi. Seperti itu. Ini contoh tadi yang nambah produk. ini langkah pertama itu klik tombol plus. Kita terus pilih produknya. Upload foto. Pilih beratnya. Kilogram. Ons. Atau gram. Habis itu pilih harga. Jadi satu tes atau satu tugas. Ada lima tes. Lima langkah. Ini contoh contohnya sudah selesai kita melakukan testing. Kita dapatkan hasil seperti ini. Ada tiga user yang berhenti di step ketiga. Step ketiga kalau kita perhatikan di sini ya. Upload foto gitu ya. Bila terbiasa milih upload fotonya yang bagaimana. Dan dari data di atas Andi menyimpulkan bahwa tester kesulitan saat berada di langkah ketiga. Atau di halaman ketiga. Ada tiga tester yang sama sekali tidak mengerti apa yang harus dilakukan di langkah ketiga. Dan dua tester yang membutuhkan waktu yang lama atau bisa melalui langkah halaman ketiga tapi butuh waktu ya. Andi mengamati bahwa para tester kebingungan untuk mengupload foto dikarenakan pada halaman ketiga tidak ada elemen yang menyala. Jadi ini maksudnya tidak ada elemen yang menyala gitu. Tidak ada yang bentuknya hijau gitu. Dikarenakan pada elemen tidak ada yang menyala. Pada halaman ketiga Andi meresain ikon icon kamera pada tombol berwarna abu-abu sehingga kebanyakan tester mengira itu tidak bisa diklik. Kebanyakan tester yang mengira ini satu halaman ini tidak ada yang bisa diklik. Jadi bingung. Ini salah satu masukan. Seperti itu. Oke. Sampai sini mungkin mungkin ada yang mau ditanyakan. contoh paper atau jurnal tentang pengujian usability testing. Kalian bisa cari dengan kata kunci usability testing di Google Cendekia. Terus kalian batasi tahunnya mungkin 3-4 tahun terakhir. Kalau pengen ambil skrisi tentang usability testing boleh seperti ini. Jadi nanti kalian bedakan di situ di kasusnya. Kalau di sini evaluasi usability contohnya ya pada aplikasi MyTelcomcel dengan menggunakan metode usability testing. Kalau ini bukan menggunakan prototip tapi aplikasi yang sudah jadi. Jadi kalian bisa lihat terus langkah-langkahnya bagaimana pengujiannya bagaimana bisa kalian jadikan referensi atau topik nanti kalian di tugas akhir. Jadi kalian tinggal ganti studi kasusnya. Kalau ini aplikasi MyTelcomcel kalian boleh pakai aplikasi kalian sendiri atau menggunakan aplikasi yang sudah jalan. Terus kalian ajukan ke dosen pembimbing kalian diperbolehkan atau enggak. Saya kira saya boleh sih. Yang penting kalian cari referensi untuk mengajukan judul skripsi itu bukan langsung aja kalau langsung kalian kasih judulnya enggak. Tapi kalian lampirkan dulu jurnal penelitian terkait contohnya ini ada lima atau enam atau tujuh tentang usability testing terus kalian tulis judul kalian tentang apa terus perbedaannya dengan tujuh judul yang kalian lampirkan itu apa. Terus tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui apa. Saya kira sih mudah karena kalian bisa ngambil pembelajaran dari sini dia itu kesimpulannya untuk tujuannya itu untuk mengetahui apa sih. Sama sih kalau kalian ngukur badan ngukur timbang ngukur berat badan kalian ini tujuannya untuk apa. Kalau sudah ketahuan berat badannya tujuan apa langkah selanjutnya apa. Sama kita melakukan pengujian usability testing ini tujuannya untuk apa terus langkahnya apa. Jadi sama kita ngukur berat badan akhirnya nanti ketahuan berat badannya mungkin 80-90. Nah ketujuhannya apa ya kalau besar berarti harus ada diet harus ada perbaikan kalau sudah bagus ya dipertahankan atau tetap dilakukan tetap olahraga. Itu kalau kita ngukur berat badan ya kalau aplikasi ya sesuaikan tujuan dari pembuatan aplikasi itu apa terus halusinya kalau sekian itu nanti evaluasinya apa seperti itu. Tool yang bisa digunakan untuk usability testing ada banyak kalian bisa klik link di sini. materi saya sudah upload di Google Drive ya linknya saya taruh di website Zoom karena website saya masih ada gangguan saya mau upload nggak bisa tadi. Nah ini contoh yang ada sebuah website namanya mesh.co ini website ini dibuat untuk melakukan usability testing. jadi dari sini nanti kita upload skenario terus kita kirimkan yang uji adalah orang lain jadi kita nggak perlu nyari koresponden yang nyariin dia website ini saya kasih contoh kalian bisa cari referensi di youtube atau yang lain mesh.co nah kita bisa coba-coba nguji aplikasi dari aplikasi ini jadi kita buat skenario kita upload terus kita buat langkah-langkahnya nanti dia nyariin orang yang menguji habis itu nanti dapat laporan lebih detail kalau laporannya di sini. Nah ini kita bisa coba aplikasi orang lain yang sudah nge-upload tapi agak berat lemahnya karena dia nge-load prototype jadi kalau kita pengen pengujiannya di sini kita upload skenario-nya terus link figma-nya langkah pertama langkah kedua terus nanti ada orang yang nyoba-nyobain dari sini kalau berhasil nanti apa pertanyaannya kita siapkan apa agak loading saya bukakan yang dari youtube aja yang sudah jalan jadi mungkin pengujian usability testing menggunakan itu bisa jadi mesh atau perbandingan antara mesh dengan yang manual dari mana itu juga boleh langsung saya cepetin nah ini ini kalau berjalan terus kita klik start konteks nanti ada ini panduannya tapi kita buatnya berbahasa inggris ya karena ini untuk internasional gak cuma orang Indonesia aja aplikasinya jadi ini ada aplikasi namanya place which allow you to record the place that you like around you and share them with friends sekarang udah banyak tool ya sekarang learn how to use the apps nah ini misi pertama atau skenario pertama let's eat go to the big restaurant big car jadi pergi ke big fernand dengan menggunakan skenario seperti menggunakan car nah ini apa namanya prototetiknya terus kita klik yang mana nah kalau berhasil nanti ada informasi berhasil habis itu dapat laporan langsung dari sini kita gak perlu ngitung laporannya terus kesalahan klik juga ditulis di sini terus berapa menit kecepatannya user ngeklik ada laporannya semua di sini misklik rate rata-rata misklik terus efek durasi rata-rata durasi ngeklik berapa orang per user 3,1 detik terus rata-rata successnya 100% rata-rata salahnya 0 langsung jadi untung buat ini startup ya jadi startup itu idenya ada banyak termasuk dalam pengujian sistem juga dibuatnya startup seperti ini buat sistem seperti ini tapi kebanyakan yang berbahasa Indonesia belum ada orang luar nah ini ada laporannya usability score rata-rata rata-rata waktu misklik rate-nya berapa nah ini terus ada gambarannya nanti ini dikasih contoh pembuatannya sih welcome screen terus ini link ini contoh tool yang bisa digunakan yang langsung dapat laporan dia nyariin pengguna tapi kita harus nyiapin skenario dan lain sebagainya pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris namanya mesh.co kalau tool yang lain paling mudah si zoom kita lakukan zoom berapa orang terus yaitu kita rekam dia klik salah kliknya beberapa kali sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan kalau yang pakai zoom nanti direkam semua gitu Pak kalau pakai zoom ya kita kirimkan di dalamnya terus kita tanya yang sama seperti ini kalau ini kan offline bedanya kalau pakai zoom ya kita rekam rekod kita berhatiin dia salah berapa kali maksudnya kalau kita punya rekamannya kalau lupa tinggal kita play lagi dia salah di langkah keberapa kalau di perusahaan ya mungkin untuk bukti dilampirkan untuk bukti telah melakukan pengujian bukti implementasinya seperti itu jadi sudah jelas ya perbedaannya usability testing sama user acceptance test jadi kalian bisa bisa skripsinya bisa jadi skripsinya nanti jangan buat sistem jadi kalau buat sistem anak SMK juga bisa buat sistem tapi pengujian sistem jadi sistem yang kalian buat diujikan menggunakan bisa menggunakan usability testing bisa menggunakan user acceptance test blackboard testing whiteboard testing atau bisa semuanya kalian perbandingkan mana mana yang paling bagus maksudnya mana versi ini berapa persen versi ini berapa persen kalau pengen referensi tulis aja usability testing pengujian usability testing di google jendiki terus kalian pilih 4 tahun terakhir 2014 dari 2017 kalau jangan lama-lama untuk referensi kan udah ada banyak analisa dan perbaikan usability aplikasi mobil KI menggunakan usability testing dan use questionnaire use questionnaire mungkin kalian bisa pelajari juga oke nah ini menggunakan aplikasi KAI kita lihat contohnya apa saja langkah-langkahnya yang dilakukan ini bukan memakai prototipe tapi pakai aplikasi yang sudah berjalan tidak jalan saya download yang lain perbaikan aplikasi mobil menggunakan usability testing pendekatan human centered design pengembangan dan pengujian aspek usability pada sistem informasi perpustakaan boleh juga seperti ini jadi pengembangan sama pengujian jadi satu nah ini sudah muncul tahapannya seperti ini sama dengan skripsi pendahuluan dasar teori usability itu apa usability testing apa use questionnaire itu apa menggunakan questionnaire use sebagai alat tutur untuk mendekatkan nilai usability questionnaire use memiliki 30 pertanyaan yang terbagi menjadi 4 parameter jadi pertanyaannya kita tidak buat sendiri tapi dia dari use questionnaire use questionnaire itu ada usefulness easy of use certification dan lain sebagainya seperti itu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan tidak ada mungkin minggu depan kita akan mulai tugasnya sekarang tanggal 22 minggu depan tanggal 29 terakhir pengumpulan tugas tanggal 30 yang sebelum UTS nanti ada tugas baru minggu depan nanti kita bahas tentang pengujian otomatis jadi ada juga pengujian otomatis automate test itu juga ada toolnya juga automate test automate testing biasanya pakai selenium ada toolnya ada banyak jadi automate test itu sama seperti kalau kita membuat robot karena ada misalnya robot upload instagram dia ngeklik buka browser sendiri login sendiri upload sendiri selesai kita bisa buat kodenya bisa pakai selenium jadi itu sebenarnya tool untuk testing tapi orang-orang gunakannya untuk bisa digunakan untuk jadi robot pembuatan robot atau boot selenium itu ada selenium web ada selenium selenium menggunakan python itu otomatis test jadi kalau kita menguji login kan biasanya manual kita buka websitenya kita login kalau berhasil kita tungguin berhasil kalau gagal nah itu kan kelamaan kita bisa buat kode kode untuk pengujian login otomatis pakai bisa pakai selenium jadi buka browser kita tulis di driver element web driver terus kita buka chrome kunjungi halaman ini nah tapi kita harus tahu apa elemennya yang akan di klik bagian mana nah ini ada driver find element by name button klik nanti saya lihat langsung jalannya aja ini pengujian host star ini kita masukkan username-nya password-nya ini username edureka.co password-nya ini nanti tinggal otomatis kita run oh ini ini bagian run-nya sinteknya dikit karena kita pakai library selenium itu nah kalau di run langsung dia buka browser otomatis dia nyari halaman login otomatis ngisi otomatis nah berhasil kita bisa check out disini check out di pattern-nya login berhasil kalau kita salahkan password-nya apakah dia bisa deteksi berhasil atau enggak gitu kan nah ini contoh yang lain search search di mp senkai python ini pencarian jadi ureka.com blog terus dia ngeklik python di search nah dia ngetek otomatis terus ngeter otomatis nah itu namanya automate testing jadi kita login kita berhasil atau enggak enggak kita buka browser manual kelamaan ya nah itu mungkin kita akan pelajari di minggu depan pakai selenium oke nanti kalian bisa praktekan sendiri-sendiri ada yang mau ditanyakan untuk OTS-nya enggak ada masalah semuanya udah ikut OTS sudah Pak sudah Pak sudah Pak yang belum nanti bisa ikut OTS susulan tapi saya belum ada informasi OTS susulannya apa ya dan ditanyakan nanti saya buat alaman untuk OTS susulannya sekarang saya belum buat karena belum ada informasi OTS susulannya kapan nah untuk OTS susulan soalnya sama ya karena ini proyek individu mau susulan atau enggak soalnya tetap sama kalian kerjakan 32 yang hadir 35 ada beberapa yang belum ikut 3-4 orang belum saya koreksi semua koreksinya nanti oke seperti itu oke nanti saya tambahkan di materi terakhir pengujian machine learning ya machine learning jadi machine learning juga yang kalau nanti skripsinya kalau machine learning itu pengujiannya bukan pengujian aplikasi nanti ada namanya spesifikasi recall udah ada materi tentang data send ada materi tentang data send mata kuliah data send belum kalau belum nanti saya tambahkan materi tentang data mining iya pak karena kan enggak mungkin saya jelaskan tentang pengujian data send machine learning ini kalian enggak tahu tentang machine learning nya jadi pengujian dalam machine learning ada istilah akurasi akurasi mungkin wajar akurasi itu kalau kalian ada 10 percobaan benar 8 akurasi 8 kali akurasinya 80% masalahnya di machine learning enggak cuma akurasi ada presisi recall dan spesifikasi itu ada cara perhitungannya sendiri ini prediksi mahasiswa DO ini data mining machine learning data mining sama saja akurasi itu ini cara perhitungannya ada presisi jadi sistem itu kan memprediksi ini kan data terus kita membuat sistem yang bisa memprediksi dia DO atau enggak kalau dia bisa memprediksi kalau di sini DO dia memprediksi DO dia itu akurasi tapi kalau tidak DO terus diprediksi DO itu ada lagi namanya di machine learning beda-beda jadi kayak tes anfigan tes swab itu kan dia keadaan positif dia lebih mudah ngedeteksi positif tapi ketika ada yang negatif dia lebih enggak terlalu pintar jadi dia pintar mendeteksi yang positif-positif saja tapi kalau ada yang negatif kadang salah harusnya negatif jadi positif nah itu juga kurang bagus juga kalau enggak harusnya negatif dipositifin atau di sebeliknya harusnya positif jadi negatif itu juga kurang bagus jadi enggak kayak prediksi hujan ya dia bisa merediksi hujan-hujan-hujan kalau prediksi hujan benar tapi enggak bisa prediksi kalau tidak hujan kalau tidak hujan dia enggak bisa jadi hanya merediksi hujan itu ketujuan enggak baik jadi sebuah sistem atau machine learning prediksi itu bisa memprediksi dua-duanya nah itu diukur nanti pengujian itu sih gambarannya nah sebelum itu mungkin nanti akan saya tambahkan materi data mining data send banyak kan sih untuk ada istilahnya klasifikasi clusteringnya kalau cuma DO tidak DO itu kan prediksi ya cuma dua nanti kan ada empat parameternya ada empat ada lima bagaimana caranya klasifikasi oke ada lagi yang mau ditanyakan enggak ada ya kalau enggak ada saya cukupkan dulu perkulian kita hari ini oke terima kasih untuk yang sudah daftar sudah daftar sudah datang saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh